Saya, kapan pulang, kapan dan segala macam itu, terus saya sampai, dia udah keluar dari ICU. Rio Alif, drummer Noah, ceritakan momen terakhir bersama Clarence Cynthia jelang meninggal. Musisi Rio Alif tak henti-hentinya menangisi kepergian sang istri, Clarence Cynthia. Bagaimana tidak, ia harus ditinggal Clarence yang baru dinikahi kurang dari 2 tahun. Clarence Cynthia meninggal dunia akibat kanker pembuluh darah. Rio Alif menerangkan, penyakit tersebut termasuk yang langka dan cepat berkembang. Penyakit ini mulai terdeteksi Februari tahun 2022. Sejak saat itu Clarence Cynthia menjalani perawatan, namun mulai intens pada April tahun 2022. Selama 6 bulan menjalani perawatan intensif, Clarence Cynthia bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Beberapa hari sebelum meninggal dunia, Clarence Cynthia kembali menjalani operasi. Rio Alif yang kala itu hendak manggung bersama Noah di Amsterdam, Belanda masih sempat mengantar sang istri. Setelah selesai manggung, Rio Alif kembali ke rumah sakit untuk bertemu sang istri. Ada momen yang menjadi kenangan drummer band Noah tersebut. Sempat di komunikasi, sempat ya marah-marah panjang gitu loh, kemana aja sih dari kemarin gitu. Walaupun ya sebenarnya udah tahu dari awal saya bilang, saya harus berhubung di dulu. Komunikasi itu terjadi pada minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Besoknya, kondisi Clarence Cynthia mulai drop dan sulit berkomunikasi seperti biasa. Sempat minta foto bareng juga. Sempat minta foto bareng juga. Besoknya udah nggak respon, besoknya itu tuh kemarin. Udah nggak respon sehari, habis itu ya hari ini. Kondisi Clarence Cynthia makin drop. Hingga pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022 pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, bintang FTV ini meninggal dunia. Clarence Cynthia dimakamkan satu TPU dengan sang ibu yang meninggal dua tahun lalu. Sub indo by broth3rmax